Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin barangkali ada diantara yang sedang menonton channel ini yang kebetulan sedang mencari jodoh yang paling tepat berbahagialah karena saat ini anda sedang menonton channel yang sangat cocok karena di saat ini saya akan sedikit membahas tentang apa barometer untuk calon pasangan jodoh kita yang terbaik terbaik disini tentunya terbaik dari sisi dunia dan akhirat perlu diketahui barometer calon terbaik itu calon jodoh kita yang terbaik itu sebetulnya simple ada dua satu harus ada isi khoro kedua harus ada musyawarah isi khoro itu artinya kan minta pilihan terbaik nah maka ketika dirinci yang dinamakan isi khoro atau minta pilihan terbaik itu ada dua yang harus dilakukan satu isi khoro dahir dua isi khoro batin isi khoro dahir ada panduannya langsung daripada hadis nabi yaitu satu melihat daripada sisi agamanya kedua melihat dari sisi kecantikannya ketiga melihat sisi daripada harta bendanya yang dimaksud melihat daripada sisi agamanya carilah calon jodoh kita yang notabene keagamaannya kuat kenapa harus itu karena dengan keterbatasan kita jika calon kita lemah dalam sisi agamanya maka itu sangat berbahaya kenapa sangat berbahaya berbahaya karena jodoh kita adalah menjadi asbab penting terhadap turunnya keturunan kita nah sehingga kehidupan kita selanjutnya sangat ditentukan dengan kekokohan agama dua pasangan termasuk calon istri kita nah kecuali andai kita mempunyai keilmuan tinggi selanjutnya punya kemampuan untuk memperbaiki calon istri yang kurang kokoh dalam keagamaannya itu boleh bahkan bisa sangat dianjurkan jika kita punya kemampuan dan punya analisa sanggup mendidik calon nanti ketika sudah menjadi istri nah itu gak apa-apa lemah agamanya yang penting satu agama dengan kita nanti kita didik ya itu lebih baik sebetulnya kalau kita punya kemampuan kalau tidak punya kemampuan carilah yang sudah kokoh keagamanya kedua sisi kedua yang perlu diperhatikan tentang isodir itu melihat daripada sisi kecantikannya yang dimaksud dan kecantikan ini tidak ada yang dimaksud adalah secara model fisik-fisik tertentu tidak artinya relatif yang dikatakan oleh agama kita itu yang dimaksud adalah carilah calon jodoh yang kita menyukainya tidak boleh kita spekulasi menentukan jodoh calon kita itu ternyata orang yang sebenarnya kita tidak menyukainya tidak rumah tangga itu kan harus harus bahagia rumah tangga itu kan harus seiyasekata nah yang namanya bahagia seiyasekata itu icapan jempol icapan jempol semasa sekali ketika tidak ada saling menyukai itu itu yang dimaksudnya jadi agama tidak menentukan model fisik yang bagaimana tidak yang penting ada rasa suka nah itu yang saya gajurkan ini pun sebetulnya ya pasti demi kebaikan mematang nantilah agama lebih tahu ketiga itu adalah istihorodoi dengan memperhatikan yaitu sisi daripada harta bendanya kenapa ini harus jadi jadi pandangan juga buat kita karena agama lebih tahu banyak rumah tangga rumah tangga di luar sana yang ternyata kacau bahkan ini data datanya itu percaraian itu mayoritas itu karena ekonomi nah maka jika sisi ekonomi tersebut kita aji sebelumnya kita kaji sebelumnya kita perhatikan sebelumnya insyaallah kemungkinan akan terjadinya gagah rumah tangga akibat ekonomi akan mengecil nah memandang ekonomi calon pasangan kita itu ada dua langkah satu melihat kondisi kita kalau kita sebagai calon laki ternyata punya kemampuan terbatas jangan spekulasi memilih calon pasangan yang ternyata ekonominya terbatas juga nah ini secara teori kan gak nyamung gitu nantinya secara teori ya walaupun nantinya emang kekuasaan bisa saja berkata lain tapi ini secara teori yang saya bilang yang secara asbab dohir karena Allah itu selalu menjalankan tentang korena asbab dohir tapi jika Anda seorang laki-laki yang punya kemapanan ekonomi tidak salah bahkan lebih baik jika memilih pasangan dari keluarga yang kurang mampu dan ada tujuan untuk membantu sesama musim ini justru lebih baik nilai ibadahnya akan akan berlipat ganda selain indikator indikator yang tadi jadi ini ini indikator sisi-sisi pandangan yang harus kita pegang satu agamanya dua kecantikannya ketiga harta bendanya nah ini dianjurkan di diarahkan oleh agama sama sekali bukan kepentingan untuk orang lain tapi justru yang bersangkutan siapa yang berumah tangga tersebut jangan seudon kita terhadap hukum-hukum agama nah selanjutnya setelah kita melakukan istihorodohir yaitu sisi-sisi yang tadi maka mesti kita melakukan istirah istihorodoh batin apa itu istihorodoh batin minta pilihan terbaik kepada Allah dengan cara berdoa berdoa pun bisa beberapa cara bisa melewati istihorodoh dua rokaan bacanya biasa-biasa jadi gak apa-apa yang penting niatnya niat kita istihorodoh selanjutnya kita berdoa gak bisa doa yang khusus dengan Arab dengan bahasa sehari-hari juga tidak apa-apa gak apa-apa yang penting kita minta pilihan terbaik kepada Allah subhanahu perlu diketahui juga bahwa boleh cara istihorodoh batin ini dengan melalui bacaan-bacaan tertentu boleh kita dengan membaca sholawat dengan hitungan tentu seperti membaca sholawat seribu atau asma'ul husna yang lain boleh atau doa-doa lain menerima ijazat daripada ulama boleh dengan sangat penting nantinya setelah bacaan-bacaan tersebut kita jangan dilewatkan untuk munajat meminta berkah dari bacaan tersebut kepada Allah untuk diberi jalan peluang terbaik untuk jalan jodoh kita nah ini penting nah perlu judi kadukahi sebelum dan selamanya kita berisoh tersebut ini catat nih tolong nih hati harus benar-benar ikhlas siap menerima apapun nanti jalan yang dikasih Allah yang paling masalah buat kita ini penting artinya tidak boleh dibarengi dengan nafsu tidak boleh dibarengi dengan sahwat jadi kalau boleh saya katakan hati kita itu harus tetap pokok bahwa dalam diri ini saya siap diberi punjuk sama Allah jodoh yang manapun jika terbaik tolong ya Allah dekatkan kepada saya dan segerakan permudahkan sebabnya dan jika tidak baik buat saya maka mohon dijauhkan dari sekarang juga dan mohon itu semua tidak terjadi kepada saya ini harus benar-benar ikhlas jangan sampai kita isi horobatin ini ternyata sebelum dan selamanya itu kita bermunajat atau berdoa selama kita berisi horobatin ini ternyata hati sudah condong terhadap seseorang sudah ada perasaan sawat untuk kekeh terhadap seseorang sebaiknya itu tunda dulu ikhlaskan dulu bahwa kita siap menerima apapun jalan terbibuat Allah dan asli memohon petunjuk mana yang lebih baik nah ini ini penting selanjutnya ada isi horo selain isi horo itu adalah musyawarah istilah kan tadi sudah istilah saya sedikit dibahas selanjutnya ada istilah musyawarah apa itu musyawarah datangilah orang-orang yang kita tuakan bisa guru kita bisa orang tua kita kenapa kita itu sebagai anak muda kadang-kadang kita lupa pada ada sesuatu hal yang mesti kita lakukan terhadap step-step untuk mencari jodoh terbaik ini nah selanjutnya maka orang yang berberi pengalaman yang kita tuakan terutama orang tua kita guru kita harus diajak musyawarah karena tidak bisa kita berumah tangga tanpa andil daripada mereka-mereka daripada orang tua kita surat-surat kita nah ini penting dilakukan supaya lebih memperapi lebih mengkondusifkan lebih menjadikan sinerginya rencana untuk rumah tangga kita nah insyaallah ketika istirahat hirbatinya berjalan musyawarahnya berjalan juga basic niatnya kita baik hanya untuk ibadah kepada Allah untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak dihalalkan insyaallah akan terjadilah salon yang terbaik buat kita insyaallah terima kasih sebelumnya boleh subscribe dan share channel dakwa ini mudah-mudahan ada fedah dan hikmah buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax